Soalnya akan bisa dengar tuntunan roh kudus kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan Tapi kalau soal ngomong firman kita tetap bisa Ahli Taurat, orang Farisi, tapi mereka gak bisa dengar suara roh kudus Selalu menentang Selalu menentang apa? Roh kudus Selalu menentang Haleluya Saya juga ngalami Saya juga pernah terus menentang roh kudus, kotba masih mantap Kotba masih mantap Masih tetap Bisa kotba Walaupun sudah gak pekah dan dengar-dengaran lagi apa yang Tuhan mau Dan ini beda tipis Kalau saudara gak bisa bedakan itu Saudara masih di daerah rawan sebenarnya Masih rawan langkahmu, masih rawan jalanmu Ini masalah hidup dan mati loh Ini masalah soal surga dan neraka Ini masalah soal Masa depan kita dalam kekekalan Saudara harus serius dalam hal ini Saudara harus serius dalam hal ini Sunat hati dan telingamu Katakan haleluya Jadi sebelum sunat telinga, sunat hati dulu Sunatlah hati dan Telingamu Amen Nah Kita sudah dengar Dalam ibadah raya Bahwa Memberi jawab sebelum mendengar Itulah kebodohan dan celah Masih ingat kan Amsal 18 ayat 13 Mari kita perhatikan dulu Sekali lagi Ya Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar Terus Itulah kebodohan dan kecelahannya Itu kebodohan dan kecelahannya Jadi bodoh dan tercelah Jadi umat Tuhan yang gak mampu dengar suara Tuhan Suara firman yang diajarkan Suara roh kudus Walaupun kita dengar sama seperti Saul Tetapi tidak melakukannya itu sama dengan tidak mendengar Karena begitu Saul Membawa lembut tambun dari Amalek Saul Tidak langsung membantai Raja Agak, Raja Amalek Walaupun dia Menghabisi semua Yang ada di Amalek Tetapi Raja Agak Dan Lembu domba yang tambun tidak dibantai Itu sama dengan tidak mendengar Ini tajam Tajam Jadi memberi jawab Sebelum mendengar Itulah kebodohan dan kecelahannya Itulah kebodohan dan kecelahannya Memberi jawab sebelum apa? Jadi anak-anak Kita kalau gak mampu dengar Tuntunan Tuhan dalam hidup kita Kita menjadi orang bodoh dan Tercelah Dalam segala hal Makanya Sudara harus terus setiap hari latih telingamu Jangan dulu kau dengar suara Tuhan Sekarang udah gak Itu bahaya loh Dia suka lagu Bawa hidupku Sekarang Ketempat kudusmu Tuhan Di mesbamu ku serahkan Seluruh hidupku Sama-sama Penuhi hatiku Sekarang Dengan Urapan yang Baru Agar apa? Agar Lebih lagi mendengar suaramu Pak Tuhan berbicara gak pada saya? Kesemua orang Tuhan bicara tiap hari Tuhan gak pernah tidak bicara pada kita Hanya Tidak semua orang Menangkap Hanya Tidak semua orang tangkap Itu aja Tidak semua orang Pekah Kalau saudara pekah Ayo belajar Ngalirlah Gimana ini? Haleluya Tapi ini Akan saudara alami Ketika saudara Duduk di kaki Tuhan Duduk Dan berusaha Tenang Karena kita mencatatkan Jadilah tenang Kuasailah dirimu Jadilah tenang Supaya kamu dapat Berdoa Pakai kalau saudara berdoa Belajar dulu menguasai diri Dan belajar tenang Dan belajar Jujur Coba saudara Belajar Jujur Beritahu Kondisi hatimu yang sebenarnya Kepada Tuhan Bilang Tuhan Hatiku masih terluka Beri kekuatan Dan Jangan udah terluka Tapi Tuhan Kumohon Tunjangkanlah Tuhan Yang melukai hatiku itu dulu Biar puasa aku menyembahmu Sampai kiamat dunia Nggak akan terjadi itu Ngerti nggak? Haleluya Sudah harus belajar Memberkati orang yang menyakitimu Berkati terus Berkati terus Bahkan kalau bisa Kau yang disakiti Kau yang dizolimi Kau yang mentamap Itu lebih keren Jangan bilang Ah udah nggak bisa Kalau kau udah nggak bisa Karena begitu kau nggak mau mengampuni Maka papamu yang disorga juga Tidak akan mengampuni kesalahanmu Haleluya Ini penting loh Soal pengampunan ini Sudara nyimpan kepahitan Nggak bisa Sampir tiap hari Memperkati loh Sampir tiap hari Ini udah pendeta Sudah pendeta Tau nggak Lagi berdoa saya Iblis bisa ingatkan Orang-orang yang pernah Ngomongin saya Itu bisa naik loh Cara lagi Tensi saya naik loh Lagi doa Haleluya Ku pandang wajahmu Tiba-tiba Datang wajah orang yang pernah ngomongin saya Yang pernah maki-maki Oke Tuhan Jujur kadang-kadang Saya kedagingan Lagi doa Lagi doa Bukan lagi menghayal Lagi doa Tiba-tiba saya gini Tuhan Sampai kapan Pembalasan itu Orang itu masih aman Sampai hari ini Jahat nggak saya Makin saya bilang gitu Makin gersang hatiku Makin ribet otakku Makin tegang sarapku Udah nggak betul lagi ini Udah nggak betul Terakhir saya bilang Tuhan ampuni saya Saya berkati orang itu Saya tiba-tiba merasa Ada sukacita di hatiku Lalu saya ingat lagi Siapa lagi Aku berkati Tuhan Aku lepaskan berkatmu Ke orang ini Aku berdoa ke orang ini Aku berdoa ke orang ini Kalau dia belum pendeta Atau belum apa Belum lahir baru Bahkan saya bilang Tuhan orang ini Terus menghina kami Orang ini terus Mencacemaki Aku berdoa Tuhan tarik dia Bahkan sampai Jadi jemaah jaitun Dulu pernah aku bilang begitu Jadi jemaah jaitun Tahu nggak Di dalam hatiku Yang masih dongkol itu Belum gini Enak aja dia Jahat nggak Nah itu tandanya Hatiku belum pulih Walaupun aku Masih udah mendoakan Mulutku Tapi waktu aku bilang Biar Tuhan dia bertopat Sampai akhirnya Menjadi jemaah jaitun Dalamnya gini Betul bumi Kalau sampai dia datang Nanti kesini Dia ngalami Tuhan Jadi diberkati hidupnya Padahal udah dikutukinya Wak Udah dihujatinya kita Benar Benar loh saudara Sampai akhirnya Saya pulih Dan waktu saya bilang Dia menjadi jemaah jaitun Tidak ada lagi kata Enak aja dia Nggak gitu lagi Keenakan dong dia Nggak ada lagi itu lagi Udah lembang Lalu saya berkati semua Baru enak Legah Baru nyembahnya pun Tembus Nggak ada lagi Langit tembaga Siapa yang kalau berdua Serasa Langit jadi tembaga Nggak tembus-tembus Terakhir kalau udah gak tembus-tembus Ada orang bilang gini Aku kalau dua Satu setengah jam Dulu baru bisa tembus Nggak Kadang-kadang Aku belum masuk ruang dua Sudah tembus Gitu nyanyi Udah langsung suka cita aja Kalau beres semua Hati ini Itu enak Tapi kalau gak beres Ya gitu Terasa berat Kalau gak beres Udah tahu Apalagi Gitu duduk berdua Pikiran langsung kosong Dan mata dipaksa ditutup Dan masuklah Ke dunia lain Aku udah tahu Kalau lagi jengkel Pasti begitu Saya Ada dua kemungkinan Kalau saya bisa tertidur Ngantuk berdoa Satu memang karena Lagi sangat Sangat-sangat capek Roh penurut Tapi daging lemah Yang kedua Hati lagi gak beres Jadi kalau orang Kalau sekali-sekali ngantuk Mungkin dia kecapekan Lalu dia paksa Terus berdoa Bisa Tapi Saya gak langsung gitu ya Enggak Biasanya kalau udah kecapekan Saya bisa satu jam Masih enak nyembah Begitu Satu jam berikutnya Saya terlelap Tapi sebelumnya Enak nyembah Itu karena capek Tapi kalau penyembahan Belum kedengaran Belum dinikmati Tiba-tiba sudah masuk Ke dunia lain Itu hati yang Tidak beres Makanya Kalau orang hatinya Enggak beres Disuruh berdoa Itu lebih baik Itu berat Ayo berdua Itu berat Kalau hati gak beres Tapi kalau hatimu beres Itu sukanya Keinginannya Ingin selalu bersekutu Dengan Tuhan Menikmati hadirat Itu kalau beres Tapi kalau gak beres Ayo berdua Mendengar kata dua Itu langsung tensinya naik Gulanya naik Kolesterolnya naik Rambutnya rontok Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Mendengar suara Tuhan Sama-sama katakan dengan saya Mendengar suara Tuhan Mendengar suara Tuhan Amin Jadi kalau tidak mampu mendengar Itulah apa katanya? Itulah apa katanya? Kebuduhan dan kecelakaan Itulah kebuduhan Bagaimana? Nah ini nih Lihat saya Sekarang jadi pertanyaan Supaya kita jangan bodoh Dan bercelak Berarti kita harus dengar-dengaran Nah supaya kita dengar-dengaran Tidak bodoh dan tidak bercelak Harus bagaimana? Ini penting Ephesus 5 Ayat yang ke 25 Ephesus 5 Ayat yang ke 25 Sampai 27 Sampai 27 Ephesus 5 Ayat 25 Sampai 27 Silahkan Ya Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihani jemaat Ya Kasihi istrimu Seperti Kristus Atau sebagaimana Kristus Telah mengasihani Jemaat Telah mengasihi jemaat Terus Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Ya Yesus menyerahkan diri kepada jemaat Sebagai Tanda kasih Artinya pengorbanan Ya Terus 26 Untuk menguduskannya Menguduskannya Terus Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman Iya Dikuduskan Disucikan Pakai apa dikuduskan Pakai apa disucikan Dengan memandikannya Dengan apa? Air firman Ini berarti firman penyucian Firman yang memakaikan air Yang menyucikan Katakan amin Katakan amin Membasu Jadi kita harus siap mendengar firman Yang seperti air yang membasu Agar noda-noda pakaian rohani kita Dihilangkan Katakan haleluya Siap dicuci Sama-sama katakan Dicuci Biasanya pakaian Kalau dicuci Karena apa? Jadi saudara dan saya Digambarkan Seperti dimandikan Makanya harus mandi Jadi malam ini Kita Ibadah ini Adalah Ibadah kita malam hari ini adalah Mandi secara rohani Mandi secara rohani Agar apa? Noda-noda dosa kita Kekapiran Kedagingan kita Disucikan Oleh air firman Makanya Harus Kalau mandi Harus banyak airnya Kalau sedikit Bisanya cuma cuci muka Ya harus banyak air Makanya harus limpa firman Harus banyak waktu dengar Banyak Waktu dengar firman Makanya kalau dengar firman Gak ada orang mandi ngantuk Bahkan Sengantuk-ngantuknya Orang ngantuk Kalau sudah disiram air Bangun Betul gak? Eh orang Saya ngorok-ngoroknya tidur Percikin air aja Langsung gini tuh Pokoknya Kena air Bangun Nah kalau kau udah kena Air firman Gak bangun-bangun Itu berarti Kau bukan lagi Hanya sekedar tidur Tapi pingsan Haleluya Atau Kalau kau gak pingsan Mungkin sudah mati Bahkan ditenggelamkan Kau ke air Tetap gak bergerak Kalau kau tidur Kau dipercikin saja Dengan air Langsung bangun Bisa dengar Betul gak? Tapi kalau udah pingsan Jangan dipercikin Disiram aja pakai Berapa emper Gak bisa bangun Namanya juga lagi Pingsan Tapi banyak kok orang pingsan Disiram air Bisa bangun lagi Haleluya Makanya seharusnya Saudara disirami air firman Seperti sekarang ini Harusnya rohmu bangun Imanmu bangun Gairahmu kepada Tuhan Bangun Cintamu hidup kembali Haleluya Untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya Dengan memandikannya Dengan apa? Air firman Jadi firman bagaikan air Yang menyucikan Itulah yang disebut dengan Firman penyucian Makanya Kalau dicuci Itu supaya kau gilat kembali Haleluya Lanjut 27 Supaya dengan demikian Iya Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Ditempatkan jemaat itu Di hadapan dirinya Terus Dengan cemerlang tanpa cacat Atau kerut Iya Tanpa cacat Tanpa kerut Terus Atau yang serupa itu Iya Tetapi supaya jemaat kudus Dan tidak bercelak Tidak bercelak Tadi menurut Amsal 18 Saya 13 Kecelak Kecelakan dari orang itu Karena apa? Tidak mendengar Berarti ketidakmampuan Mendengar firman Karena tidak bisa Menerima firman Yang bagaikan air Yang menyucikan Amin Kalau saudara mau terima Masih mau terima firman Seperti air yang menyucikan Dipastikan Telinga rohan emu Akan semakin tajam Mendengar Tuhan Sehingga Kepekakanmu Kepekakan Pekak Itu kebalikan dari peka Pekak Itu berarti tajam mendengar Pekak Itu berarti Maingol Haleluya Haleluya Tulik Conge Haleluya Tidak ada domba conge Kambing conge Yang tidak ada Haleluya Ya makanya Kambing itu Susah mendengar Tapi domba itu Memang Ciri khasnya Domba-dombaku Mendengar Suaraku Sudara Sudara domba atau kambing Yang domba Angkat tangan Yang domba Angkat tangan Oke Turun tangan Yang kambing Yang selalu Yang selalu mendengar Yang selalu mendengar suara Tuhan Angkat tangan Ayo Yang selalu mendengar suara Tuhan Angkat tangan Angkat tangan Lalu yang aku dosa Kan domba Kan domba-dombaku mendengar suara Tuhan Yohanes 10 Yohanes 10 Yohanes 27 Dan mereka mengikut Jadi ciri-ciri domba itu apa Mendengar Oh suara penggembalaan Suara firman Itu cepat tuh domba dengar Kambing itu gak bisa Makanya ada istilah kambing Cok Congek Kata Udi Atau Kadi Haleluya Jadi jemaat kudus Dan tidak apa Makanya Supaya saudara jangan bercelah Karena kecelahan itu tadi Dikatakan karena Memberi jawab Sebelum mendengar Berarti tidak ada Kemampuan Kemampuan bicara yang banyak Tapi mendengar gak punya Makanya itulah Kebodohan Dan kecelahannya Padahal Jemaat yang tidak Bercelah Adalah jemaat Yang mau Dibasuh Oleh air firman Yohanes 15 E3 Yohanes 15 E3 Kamu memang sudah bersih Karena firman Yang telah kukatakan Kepadamu Nah itu dia Bersih karena apa Firman Sama-sama katakan Bersih karena firman Bersih karena firman Firman apa yang membersihkan itu Yang menyucikan Yang menguduskan Sehingga Tidak bercelah Di hadapan Tuhan Jadi kalau saudara Mau disucikan Makanya kalau ditegor Ampuni Sekarang ampuni Jangan bilang Belum bisa Sampai kapan pun gak bisa Kalau gak kau mulai sekarang Lawan itu Ketidakbisaan Jangan ikuti Situasi Semua kita Gak akan bisa Kalau kita Gak langsung mulai Haleluya Haleluya Enggak Biar saudara Bertumbuh dengan Sehat Gitu loh Biar kita Bertumbuh dengan Sehat Biar rohaninya Tambun Bukan tambunan Rohaninya Bukar Gitu loh Gemuk Seger Salam Ini prakteknya Amen Amen Jadi kalau kita Mampu dengar-dengaran Kita menjadi Pengikut Kristus yang Benar Kristen yang Benar Wahyu 14 Ayat 5 Wahyu 14 Ayat 5 Dan di dalam Mulut mereka Tidak terdapat Dusta Mereka Tidak terdapat Apa Dusta Terus Mereka Tidak bercelah Tuh Mantap Siapa yang Tidak bercelah itu Siapa mereka Terus Ayat 4 Mereka adalah Orang-orang yang Tidak mencemarkan Dirinya Dengan perempuan Perempuan Jadi tidak cemar Karena apa Sudah dibasu Oleh air firman Nangkap Nangkap Masih bisa Dicuci firman Jadi kalau ada firman Bilang ibadah Jangan tinggalkan Pertemuan ibadah Jangan tinggalkan Jangan Jangan Jemu berbuat Baik Lakukan Jangan Jemu-jemu Berdoa Lakukan Hendaklah engkau Murah hati Praktikan Carilah aku Maka kamu hidup Praktikan Shalom Ayo Apa yang saudara Sudah dengar Tangkap Praktik Jangan menunda-nunda Berkatilah orang Yang menganiaya kamu Dan mengutuk kamu Praktik Bilang gini Kadang Hatiku juga Tidak terima Aku Dikutuki orang Jangan kira Saya juga manusia Kadang-kadang Saya pengen Telan juga Orang itu Bulat-bulat Atau Saya masukkan Ke Keramba Lemparkan Kedan Otoba Jujur Tapi Saya bilang Tuhan Hatiku udah kotor Ini Karena firmanmu yang berkata Berkatimu semua Dan sekarang Aku berkati Walaupun sebenarnya Hatiku kurang ajar Dan aku gak sepakat Dengan hatiku yang kurang ajar ini Dan aku Tolak itu dalam neus Dan aku terus sebut Nama orang itu Aku berkati Aku berkati Aku berkati Aku berkati Sampai akhirnya Hatiku nurut Itu cara Menghancurkan hati Jadi kalau hati lagi keras Jangan dibiarin Remukan Jadi jangan bilang Hatiku belum bisa Justru belum bisa Paksa dia Ya tapi nanti gimana Paksa Biar hancur dia Lebih bagus Dia hancur Daripada dibiarkan Membeku Dan menjadi batu Salam Haleluya Praktik Katakan amin Mereka adalah Orang-orang yang tidak Mencemarkan dirinya Karena mereka apa Murni Sama-sama katakan Murni Sama-sama katakan Murni Murni Terus Sama seperti perawan Ya mempelai Terus Mereka adalah Orang-orang yang mengikuti Anak domba itu Kemana saja ia pergi Nah Kenapa bisa ngikutin Jawabnya tadi Yohanes 10 27 Domba-dombaku Mendengar suaraku Dan Aku mengenal mereka Dan Tolong dibaca Mengikut aku Dan mereka apa Mengikut aku Kenapa bisa mengikut Yesus Karena mendengar Nah tadi Di dalam ayat 4 Wahyu pasan 14 Ternyata mereka tidak cemar Mereka itu murni Dan akhirnya mereka bisa mengikuti Anak domba itu Kemana saja dia pergi Berarti Murni Tidak cemar Mampu mengikuti Itu karena bisa dengar-dengaran Makanya kalau suruh Tidak bisa dengar-dengaran Itu berarti kau tercemar Itu berarti kau tidak kudus Makanya kau linglung Kau tidak tahu lagi arah hidupmu Mau kemana Kau tidak tahu apa yang Tuhan Mau dalam hidupmu Akhirnya kau asal jalan saja Bayangkan kalau kau asal jalan saja Jalan di jalan Tuhan saja Tetap ada tantangan Apalagi kau-kau jalan Di luar jalan Tuhan Hanya bedanya Walaupun kita ada tantangan Di jalan Tuhan Ada harapan Tuhan sertai Jadi kalau kau jalan Di luar jalan Tuhan Dan kau tetap Tidak mau tahu Dan tidak ngejar Tuhan Dan tidak cari Tuhan Walaupun Anda keluar dari jalurnya Tuhan Itulah Kecelakaan kita Nanggap sampai disini Haleluya Mereka ditemui setara antara manusia Sebagai korban-korban sulung Bagi Allah Dan bagi Anak Domba Itu Mereka tidak mencemarkan diri Mereka murni seperti perawan Dan mereka mengikuti anak domba itu Berarti Mereka ini adalah orang-orang yang Telinganya Hatinya Persunat Katakan haleluya Haleluya Simple loh Serhana loh Dengar-dengaran Amen Dengar-dengaran Akan Tuhan Itu sama dengan Kita punya pengalaman hidup dengan Tuhan Itu akan membuat kita Melihat hal-hal yang ilahi Hal-hal yang ilahi itu Itu jadi makanan kita Itu menjadi biasa terjadi di hidup kita Pengalaman ilahi itu Itulah habit kita Habitat kita itu Amen Amen Haleluya Haleluya Kisah Rasul 16 Ayat yang keempat Dimulai Kisah Rasul 16 Ayat yang keempat Dimulai Ya Dalam perjalanan keliling Dari kota Dari kota ke kota Paulus dan Silas Menyampaikan Keputusan-keputusan Yang diambil Para Rasul Dan para penatua Di Yerusalem Dengan pesan Supaya jemaat-jemaat Menurutinya Terus Demikianlah jemaat-jemaat Diteguhkan dalam iman Dan makin lama Makin bertambah besar jumlahnya Perhatikan terus ya Terus Mereka melintasi Tanah Frigia Dan Tanah Galatia Karena roh kudus Mencegah mereka Untuk memberitakan Injil di Asia Berarti mereka mendengar Tuntunan roh kudus Roh kudus Mencegah Sehingga mereka Tidak memberitakan Injil ke Asia Terus Tujuh Dan setibanya di Misia Mereka mencoba Masuk ke daerah Bitinya Tetapi roh Yesus Tidak mengizinkan Mereka Roh Yesus Tidak mengizinkan Berarti mereka Pekah Kembali mereka Mendengar Tuntunan Tuhan Terus Ayat 8 Setelah melintasi Misia Mereka sampai Di Troas Terus Ayat 9 Pada malam harinya Tampaklah oleh Paulus Suatu penglihatan Ada seorang Makedonia Berdiri disitu Dan berseru Kepadanya Katanya Menyebranglah Kemari Dan tolonglah kami Di ayat 9 Setelah dua kali Tadi di atas Roh Yesus Tidak mengizinkan Roh kudus Mencegah Baru di ayat 9 Paulus mendapat Penglihatan Ada seorang Makedonia Berdiri disitu Dan berseru Kepadanya Katanya Menyebranglah Kemari Tolonglah kami Ternyata Tuhan Tidak mau Mereka pergi Ke Asia Dan bahkan Masuk ke darah Bitinia Itu karena Makedonia Lebih membutuhkan Mereka Kok bisa Sampai sebegini Jauh perjalanannya Sebegini Unik perjalanannya Jawabnya Sederhana Punya Telinga Yang Mampu Mendengar Terus Ayat 10 Setelah Paulus melihat Pelihatan itu Segeralah kami Mencari Kesempatan Untuk berangkat Ke Makedonia Terus Karena dari Penglihatan itu Kami menarik Kesimpulan Bahwa Allah Telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang Di sana Ternyata Tuhan mau Bawa mereka Ke Maked Makedonia Terus Lalu kami Bertolak dari Troas Dan langsung Berlayar ke Samotraki Dan keesokan Harinya Tibalah kami Di Neopolis Samotraki Itu nama dulu Sekarang Samosir Enggak Enggak Itu cuma Biar jangan Ini aja Jangan terlalu tegang Ya Terus Dan yang mereka Sampai ke Neopolis Terus Dari situ kami Kami ke Filipi Kota pertama Di bagian Makedonia ini Ya Suatu kota Perantauan Orang Roma Di kota itu Kami tinggal Beberapa hari Terus Bagi Pada hari Sabat Kami keluar Pintu gerbang kota Kami menyusur Tepi sungai Dan menemukan Tempat sembahyang Yahudi Yang sudah kami Duga ada Di situ Setelah duduk Kami berbicara Kepada perempuan Perempuan yang ada Berkumpul di situ Terus Empat belas Seorang dari Perempuan-perempuan Itu yang bernama Lydia Turut mendengarkan Ia seorang penjual Kain ungu Dari kota Tiatira Lydia apa Turut apa Mendengarkan Ada yang dengar-dengaran nih Terus Yang beribadah Kepada Allah Tuhan membuka Hatinya Sehingga ia Memperhatikan Apa yang dikatakan Oleh Terus At lima belas Sesudah itu Sesudah ia dibaptis Bersama-sama dengan Seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya Jika kamu berpendapat Bahwa aku sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Marilah menumpang Di rumahku Ia mendesak Sampai kami Menerimanya Terus lagi Pada suatu kali Ketika kami pergi Ketempat sembah yang itu Kami bertemu Dengan seorang Hamba perempuan Yang mempunyai Roh tenung Dengan tenungan-tenungannya Tuan-tuannya Memperoleh Penghasilan besar Lanjut Ia mengikuti Paulus dan kami Dari belakang Sambil berseru Katanya Orang-orang ini Adalah hamba Allah Yang maha tinggi Mereka memberitakan Kepadamu Jalan kepada keselamatan Hal itu dilakukannya Beberapa hari lamanya Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi Akan gangguan itu Ia berpaling Dan berkata Kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus Aku menyuruh Engkau keluar Dari perempuan ini Seketika itu juga Keluarlah roh itu Seketika Keluarlah roh itu Terus lanjut 19 Ketika tuan-tuan Perempuan itu melihat Bahwa harapan mereka Akan mendapat Penghasilan lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret mereka Ke pasar Untuk menghadap penguasa Lihat Memang ada tantangan Tetapi jelas Pengalaman ilahi itu Nyata dalam Perjalanan mereka Pembelaan Tuhan Kuasa Allah Menyertai hidup mereka Katakan Haleluya Haleluya Yang terakhir Kisah Rasul Pasal 12 7 Sampai 9 Ya Kisah Rasul Pasal 12 7 sampai 9 Ya Tiba-tiba berilah Seorang malaikat Tuhan Dekat Petrus Dan cahaya Bersinar Dalam ruang itu Ya terus Malaikat itu Menepuk Petrus Untuk membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai Maka gugurlah rantai itu Dari tangan Petrus Terus Lalu kata malaikat itu Kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malaikat itu Berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu Dan ikutilah aku Terus lagi Lalu ia mengikuti Malaikat itu keluar Dan ia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan Malaikat itu Sungguh-sungguh terjadi Sangkanya ia melihat Suatu penglihatan Haleluya Ini waktu Petrus Dipenjara Saudara Ya Ya Yakobus sudah mati Dan Alita Orat Dan orang Parisi Juga sudah Memenjarakan Petrus Dengan berharap Dengan membunuh Petrus Nanti Maka Berita kebangkitan Kristus tidak lagi tersiar Dan Orang-orang Yahudi Yang anti Ajaran Petrus Eh ini Sebenarnya ini orang karismatik Ini Petrus Buat menjijat Bahasa roh Kan gitu ya Salom Jadi rasul-rasul itu Karismatik Iya Rasul-rasul kan Bahasa roh Penyembahan Kesembuhan Mengusir setan Itu kan karismatik Siapa bilang Protestansi Petrus Haleluya Rasul-rasul karismatik Kok gak yakin Saudara Itu bisa dibuktikan Karena Petrus Berbahasa roh Mengusir setan Pujian penyembahan Doa Adakan mujijat Haleluya Jadi gereja Mula-mula itu Gereja karismatik Justus setelah Enggak karismatik Lama terjadi Kepedaman Makanya Tuhan kembali pulihkan Gereja yang terakhir Dengan kegerakan Karismatik Makanya gak karismatik Kebakaran jenggot Iya kan Karena mereka Merasa Kok kita jadi Ketinggalan dari mereka Padahal mereka baru lahir Bukan baru lahir Kami memang sudah ada Dari mula-mula Haleluya Ini kegerakan gereja Mula-mula Gitu loh Ada amin Jadi ada orang Mengklaim bahwa Petrus itu Katolik Enggak Katolik kan gak percaya Bahasa roh Protestan gak percaya Bahasa roh Yang percaya Bahasa roh itu Karismatik Katolik kan Soal masalah Buat mujijat Gak yakin Lagi sama Protestan Iya kan Tapi barismatik Yes Sampai sekarang Ada mujijat Ini itu dia Haleluya Ada haleluya Lihat nih Petrus Punya pengalaman Berjumpa dengan malaikat Waktu itu di penjara Tadi dalam ayat yang ketujuh Lalu tiba-tiba berdirilah Seorang malaikat Tuhan dekat Petrus Dan cahaya Bersinar dalam ruangan itu Malaikat itu Mendepuk Petrus Bangun Membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu Dari tangan Petrus Itu belenggu Kalau Kalau bahasa sekarang Borgol Kalau dulu rantai Sekarang dibilang Borgol Ayat 8 Lalu kata malaikat itu Kepadanya Ikatlah pinggangmu Dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malaikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubamu Dan ikutlah aku Ayat 9 Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar Dan ia tidak tahu Bahwa apa yang dilakukan malaikat itu Sungguh-sungguh nyata Bukan mimpi Sungguh-sungguh apa Terjadi 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 yang tertulis Haleluya Sangkanya Ia melihat sesuatu apa Paulus itu juga karismatik Karena Paulus mendengar suara roh kudus Jadi kalau saudara belum Mendengar suara roh kudus Sudara belum karismatik Haleluya Jadi kalau ada orang Kalian karismatik ya Bilang dengan bangga Ya seperti Paulus Dan rasul-rasul Dan seperti Tuhan Yesus Justru malu kita Kalau tidak dibilang karismatik Saya kalau tidak dibilang karismatik Malu Karena Injil itu Adalah karismatik Yesus juga karismatik Kenapa? Yesus mengusir setan Yesus mengadakan mujijat Betul? Yesus bahkan berjalan di atas air Yesus membuat 5 roti 2 ikan bisa makan 5 ribu laki-laki Yesus mendengar suara roh kudus Bahkan Yesus bangkit dari kematian Dibangkitkan oleh roh kudus Jadi karismatik dong Haleluya Jadi jangan Malu Malu pak Nanti karena semua disana Enggak ada karismatik Jumlah Bangga dong bilang Saya karismatik Benar-benar Alkitab ya Mana ada protestan di Alkitab Haleluya Yang ada itu karismatik Karismatik itu berasal dari kata karisma Artinya apa Karunia Karunia Katakan Haleluya Nah sudahlah Jadi Itu Saudara Makanya jadilah telingamu itu Telinga karismatik Jangan telinga protestanmu lulu Haleluya Sama-sama katakan Telinga karismatik Hatimu juga harus jadi hati karismatik Mata-mata karismatik Mulut-mulut karismatik Oke lah Kalau dulu protestan Yang lamalah itu berlalu Sekarang yang baru sudah datang Supaya apa Kita mengalami Perkara-perkara yang Ilahi Ketemu malaikat Biasa Sama kayak Petrus Maria juga karismatik Orang dia ketemu malaikat Dan Maria juga berbahasa roh Kan salah satu yang ikut doa Di loteng atas Jerusalem Adalah Maria Dan saudara-saudara Yesus juga adalah Karismatik Yesus gak punya saudara protestan Betul gak Justru orang-orang protestan Yang mengejek kegerakan roh kudus Lu sampai sekarang kan Jadi jangan malu dia bilang Kalau dulu kamu karismatik Yes Karismatik Haleluya Pak nanti tersinggung orang Saya gak peduli Itu kebenaran Sekali lagi Saudara-saudara Yesus Anak Yusuf dan Maria Itu semua ikut di loteng atas Menerima bahasa roh Berarti saudara-saudara Yesus Semua karismatik Tidak ada Yang protestan Saudara Yesus Itu firman Jadi supaya kamu ikut jadi saudara Yesus Jadilah Karismatik lah Artinya Terimalah roh kudus Hiduplah oleh roh Lahirlah kembali Jadi manusia baru Oh udah lahir kembali aku pak Iya masalahnya telingamu belum karismatik Karena apa Belum mampu mendengar suara Tuhan Hatimu belum karismatik Karena apa Belum disunat Haleluya Coba tanya kiri kanan dulu Kamu karismatik gak Cuma bilang Pak aku udah jemaah jahitun loh pak Biar jemaah jahitun belum tentu karismatik Haleluya Main musik ini semua udah karismatik belum Amin Jelas ya Haleluya Jadi Perkara ilahi itu Nyata bagi kita Jadi kita gak merasa kita sedang dapat penglihatan Tapi real Sama seperti yang dialami Petrus Juga seperti yang dialami oleh Paulus Termasuk mereka lah Pendiri Dari Gereja Karismatik Tuhan Yesus memberkati Yang karismatik boleh bangkit berdiri Yang protestan tetap berdiri Terima kasih Terima kasih.